Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu Perkenalkan nama saya Sabar MPD Saya adalah guru di SDIT Bunyan Indonesia Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Alhamdulillah saya sudah mengikuti program seri AKM Yaitu asesmen kompetensi minimum Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu ingin tahu bagaimana cara langkah-langkah mengikuti AKM ini Silahkan simak video berikut ini Pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Yang telah dilaksanakan oleh Pak Sabar MPD di SDIT Bunyan Indonesia Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Program guru belajar seri AKM ini diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nah apa itu asesmen kompetensi minimum Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid Untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat Nah jadi sebelum memulai penilaian kompetensi mendasar kepada murid Sebaiknya Bapak Ibu Guru mengikuti BIMTEK kompetensi AKM ini Nah apa tujuan BIMTEK AKM? Di antaranya memahami konsep asesmen nasional Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional Menganalisis contoh asesmen literasi Numerasi pada asesmen kompetensi minimum Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM Dan melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM Nah apa persyaratan BIMTEK AKM? BIMTEK dapat diikuti oleh guru atau kepala sekolah Atau pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK Guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat Peserta harus memiliki akun pada SIMPKB Dan kunjungi laman portal gtk.belajar.kemedikbud.go.id Nah disini portal program guru belajar Silahkan Bapak Ibu yang telah memiliki nomor UKG bisa memasukkan alamat surelnya Dengan menggunakan nomor UKG at guruku.id Dan kata sandinya Apabila belum memiliki nomor UKG bisa registrasi akun GTK Apabila lupa sandi bisa klik lupa kata sandi Nah bagaimana jadwal mengikuti BIMTEK AKM? Pendaftaran BIMTEK tiap-tiap angkatan dapat dilakukan paling lambat pada hari pertama jadwal BIMTEK dimulai Sedangkan pengimbasan adalah peserta yang telah tuntas menyelesaikan BIMTEK seri AKM Nah setelah memilih jadwal BIMTEK, setiap peserta bisa mengikuti orientasi pada saat jadwal BIMTEK telah dimulai Kemudian apa saja tahapan BIMTEK AKM? Tahapan BIMTEK AKM ada dua yaitu orientasi dan BIMTEK Nah dimana orientasi dan BIMTEK ini terdapat materi-materi BIMTEK Kemudian ada kuis dan ada refleksi Setelah selesai melakukan orientasi dan BIMTEK Selanjutnya tahap pengimbasan Bapak ibu dengan membuat video pengimbasan Untuk mengajak rekan-rekannya mengikuti AKM Dan di-upload ke portal simpkb guru seri AKM Nah bagaimana manfaatnya untuk mengikuti BIMTEK AKM ini Nah bapak ibu guru dapat meningkatkan kompetensi guru Belajar AKM menjadi lebih mudah Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam Dan mendapatkan pengalaman belajar yang seru Langkah-langkah untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Silahkan bapak ibu di google bisa mengetikan guru belajar Atau mau langsung ke laman GTK.kemedikbud.go.id Maaf GTK.belajar.kemedikbud.go.id Nah disini pilih program guru belajar seri multi seri Nah disini ada keterangan silahkan bisa dibaca dulu Kemudian oke saya mengerti Nah ini sudah masuk ke beranda program belajar GTK guru belajar Pada seri ada 4 seri Seri pendidikan keterampilan hidup Seri asesmen kompetensi minimum Seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK Seri pendidikan inklusif Pilih seri asesmen kompetensi minimum Dan klik selengkapnya Nah disini sudah masuk ke beranda seri asesmen kompetensi minimum Bisa mengecek terlebih dahulu sekolah teraktif Atau apabila sudah siap mulai belajar Klik mulai belajar Nah disini Bapak karena sudah masuk ke akun Pak Sabar sebagai sekolah SD Nah apabila yang belum masuk Silahkan bisa login terlebih dahulu Dengan menggunakan nomor ukg.guruku.id Dan passwordnya Kemudian apabila sudah masuk Klik selengkapnya asesmen kompetensi minimum Apabila belum bergabung dengan grup telegram Resmi guru belajar Silahkan bergabung Apabila sudah lanjut ke BIMPK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Nah disini Nanti apabila yang belum menyelesaikan Belum mulai Itu akan ada keterangan mulai Silahkan pilih mulai Untuk memulai BIMTEK guru belajar seri asesmen Nah ini karena sudah selesai Sudah tuntas menyelesaikan BIMTEK-nya Dan tinggal menunggu Sertifikatnya Sertifikat kegiatan Nah disini Sudah keluar Sertifikatnya dan bisa langsung mengunduh Apabila belum keluar Apabila belum keluar Bisa menunggu terlebih dahulu Untuk terbit Nah disini Sertifikatnya apabila yang Sudah keluar Itu akan Menyatakan Lulus dalam BIMTEK Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Kemudian disini ada juga Struktur program guru belajarnya Dan jumlah JP-nya Nah apabila sudah menyelesaikan BIMTEK ini Ini akan mendapatkan sertifikat dengan 32 JP Nah ini 32 JP Kembali ke Sini Nah Itu Tata cara Mengikuti BIMTEK Nah apabila sudah menyelesaikan BIMTEK AKM Bapak ibu bisa mengikuti Video pengimbasan Membuat Atau membuat video pengimbasan di sekolah masing-masing Dengan mengajak Bapak ibu guru Untuk mengikuti AKM Nah apabila mau menguploadnya Masukkan tautan Dan dimasukkan link videonya Begitu Tata cara Mengikuti program Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Bagaimana Bapak ibu Mudahkan mengikuti Kegiatan AKM ini Mudah-mudahan Video ini menjadi inspirasi Untuk kita semuanya Bagaimana mengikuti Kegiatan Seri Asesmen kompetensi minimal ini Dari saya Mudah-mudahan kita semuanya Sebagai guru Terus Senantiasa Meningkatkan kapasitas diri Dan terus belajar Dan yang terakhir Kami mengucapkan Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh